Kitab Samuel yang pertama, pasal 14 Yonatan menyerang pasukan Filistin Pada suatu hari, Yonatan berkata kepada pelayannya, yaitu pembawa senjatanya Marilah kita melintasi lembah, menyeberang keperkemahan orang Filistin Tetapi, ia tidak memberitahu Saul, ayahnya, bahwa ia akan pergi ke sana Saul dan ke-600 orang yang menyertai dia berkemah di tepi Gibea, di sekitar pohon D5, di Migron Di antara orang-orang itu ada Imam Ahiya, Putra Ahitub, Saudara Iqabod Ahiya adalah Cucu Pinehas dan Cicit Eli, Imam Tuhan di Silo Ia memakai baju efod Tidak seorang pun tahu bahwa Yonatan telah pergi Untuk mencapai perkemahan orang Filistin, Yonatan harus melalui sebuah lintasan sempit di antara dua bukit batu yang disebut Bozes dan Sene Bukit batu yang di sebelah utara menghadap ke Mikmas dan yang di sebelah selatan menghadap ke Geba Marilah kita menyeberang ke tempat orang-orang yang tidak bersunat itu, kata Yonatan kepada pelayannya Barangkali saja, Tuhan akan melakukan suatu mujizat untuk kita Karena bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong kita, berapapun besarnya pasukan musuh Lakukanlah apa yang baik menurut engkau, aku akan setuju saja dengan sepenuhnya, sahut pembawa senjata itu Kalau begitu, marilah kita ke sana, kata Yonatan kepadanya Nanti, jika kita sampai di sana dan mereka melihat kita Lalu mereka berkata, berhenti, kami akan datang kepadamu Maka kita akan berhenti dan menunggu mereka Tetapi, jika mereka berkata, naiklah ke sini Maka kita akan naik Karena itu menandakan bahwa Tuhan akan menolong kita untuk mengalahkan mereka Ketika orang-orang Filistin melihat kedua orang itu datang, mereka berseru Lihat, orang-orang Israel keluar dari lubang-lubang persembunyian mereka Lalu mereka berseru kepada Yonatan dan pembawa senjatanya Naiklah ke sini, maka kami akan menghajar kamu Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya Mari ikut aku, kita akan naik Karena Tuhan akan menolong kita mengalahkan mereka Mereka pun naiklah dengan merangka Orang-orang Filistin itu tewas kena parang Yonatan dan pembawa senjatanya Kira-kira 20 orang ditewaskan Dan mayat mereka bergelimpangan Di padang seluas tanah yang dibajak oleh sepasang sapi dalam setengah hari Atau sekitar 2.000 meter persegi Tiba-tiba timbulah kegentaran yang dari Allah di perkemangan pasukan Filistin itu Bahkan di antara seluruh penjara Pada waktu itu terjadilah gempa bumi yang menambah kegentaran mereka Peninjau-peninjau Saul di Gibea di tanah Benyamin melihat suatu pemandangan yang aneh Pasukan Filistin tercerai berai ke segala penjuru Periksalah barisan dan lihat siapa-siapa saja yang telah pergi meninggalkan kita Perintah Saul kepada orang-orangnya Setelah mereka selesai mengadakan pemeriksaan Mereka mendapati bahwa Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada Bawalah tabut Allah kesini Seru Saul kepada Ahia Karena pada waktu itu tabut Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel Tetapi sementara Saul berbicara kepada imam Teriakan dan kerusuhan di perkemahan orang Filistin makin menjadi-jadi Cepat, apakah pesan Allah? Tanya Saul kepada imam itu Lalu Saul dengan 600 prajuritnya menyerbu ke tengah-tengah medan pertempuran Di situ ia melihat orang-orang Filistin saling membunuh dan di mana-mana terjadi kerusuhan yang hebat Lagi pula orang-orang Ibrani yang dipaksa untuk bergabung dengan bala tentara Filistin itu Sekarang telah memberontak dan bergabung kembali dengan tentara Israel Akhirnya ketika semua orang Israel yang bersembunyi di daerah pegunungan Efraim Mendengar bahwa orang-orang Filistin telah melarikan diri Mereka terjun ke medan pertempuran dan ikut mengejar musuh Demikianlah Tuhan menyelamatkan Israel pada hari itu Dan pertempuran itu dilanjutkan sampai melewati Bet-Awen Sementara itu keadaan bala tentara Israel sangat tertekan karena Saul telah berkata Terkutuklah siapapun yang makan sesuatu sebelum matahari terbenam Sebelum aku dengan sepenuhnya membalas dendam terhadap musuh-musuhku Sepanjang hari itu tidak ada seorang pun yang berani makan sesuatu Walaupun mereka menemukan sarang lebah di dalam hutan Mereka semua takut akan kutuk yang telah diucapkan oleh Saul Tetapi Yonatan tidak mendengar perintah ayahnya Ia mencelupkan ujung tongkat yang ada di tangannya ke dalam sarang lebah dan memakan madunya Setelah ia memakan madu itu tubuhnya terasa lebih segar Salah seorang dari mereka memberitahukan kepadanya Bahwa ayahnya telah menimpakan kutuk ke atas siapapun yang memakan sesuatu pada hari itu Itulah sebabnya semua orang menjadi letih lesu dan kehabisan tenaga Yonatan berkata Perintah semacam itu hanya merugikan kita sendiri Lihatlah betapa segarnya aku setelah makan sedikit madu Seandainya rakyat kita dibolehkan dengan bebas makan makanan yang mereka temukan ketika menjarah musuh Pasti jauh lebih banyak orang Filistin yang dapat kita tewaskan Mereka mengejar dan membunuh orang Filistin dari Mikhmas sampai ke Ayalon Meskipun mereka sangat lapar dan tubuh mereka makin letih serta lesu Pada malam itu mereka menyambar jarahan Mereka menyembelih domba, sapi serta anak sapi Dan memakan mentah-mentah dagingnya yang masih berdarah Saul diberitahu bahwa rakyat telah berdosa terhadap Tuhan karena makan darah Perbuatanmu itu sangat jahat kata Saul Gulingkanlah sebuah batu besar disini Lalu pergilah kepada semua pasukan dan suruh mereka membawa kemari sapi dan domba yang akan disembelih Supaya darahnya dicurahkan disini Janganlah mereka berdosa lagi terhadap Tuhan dengan memakan darah Perintah Saul itu segera dilaksanakan Saul mendirikan sebuah misbah bagi Tuhan Itulah misbahnya yang pertama Kemudian Saul berkata Marilah kita mengejar orang-orang Filistin sepanjang malam ini dan menumpas mereka sampai habis Anak buahnya menjawab Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu Tetapi imam berkata Marilah kita bertanya kepada Allah lebih dulu Maka Saul bertanya kepada Allah Bolehkah kami mengejar orang-orang Filistin Apakah engkau akan menolong kami untuk mengalahkan mereka Namun sepanjang malam itu Allah tidak memberi jawaban Lalu Saul berkata kepada para pemimpin pasukannya Pasti ada sesuatu yang tidak beres Kita harus berusaha mengetahui dosa apa yang telah dilakukan pada hari ini Aku bersumpah demi nama Tuhan yang telah menyelamatkan Israel Bahwa sekalipun orang yang berdosa itu Yonatan, anakku sendiri Ia pasti akan mati Tetapi tidak seorang pun memberitahu dia tentang duduk perkara yang sebenarnya Kemudian Saul mengajukan usul kepada rakyatnya Aku dan Yonatan akan berdiri di sini dan kamu semua berdiri di sana Rakyat menyahut Lakukanlah apa yang baik menurut pandanganmu Lalu Saul berkata Ya Tuhan Allah Israel Mengapa engkau tidak menjawab hambamu Siapakah yang bersalah Jika aku dan Yonatan yang bersalah Nyatakanlah dengan urim Jika umatmu Israel yang bersalah Nyatakanlah dengan tumim Ya Tuhan Allah Tunjukkanlah Siapa di antara kami yang bersalah Setelah diundi dengan undian kudus Ternyata Yonatan dan Saul Tertunjuk sebagai orang-orang yang bersalah Bukan rakyat Saul berkata pula Sekarang buanglah undi Antara aku dan Yonatan Ternyata Yonatan tertunjuk Sebagai orang yang bersalah Katakanlah kepadaku Apa yang telah kau lakukan Kata Saul kepada Yonatan Yonatan mengaku dan berkata Aku telah mencicipi sedikit madu Dengan ujung tongkatku Maka akulah yang harus mati Ya Yonatan Kata Saul Engkau harus mati Biarlah Allah membinasakan aku Jika engkau tidak dihukum mati untuk itu Tetapi seluruh pasukan Saul berkata Masakan Yonatan harus mati Padahal ia telah menyelamatkan Israel pada hari ini Janganlah sampai terjadi yang seperti itu Kami bersumpah demi Allah yang hidup Bahwa tidak selai rambut pun Di kepalanya boleh disentuh Karena ia telah dipakai oleh Allah Untuk melakukan mujizat yang besar pada hari ini Demikianlah rakyat menyelamatkan Yonatan Kemudian Saul menarik pasukannya Maka orang-orang Filistin itu Kembali ke tempat kediaman mereka Setelah mengukuhkan kedudukannya Sebagai raja atas Israel Saul mengerahkan bala tentaranya Ke segala penjuru Untuk memerangi orang Moab Orang Amon Orang Edom Raja-raja negeri Zoba Dan orang Filistin Kemanapun ia pergi Ia selalu mendapat kemenangan Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar Dan menaklukkan orang Amalek Serta melepaskan Israel Dari orang-orang yang dahulu merampok mereka Keluarga Saul Saul mempunyai tiga anak laki-laki Yaitu Yonatan Yeswi Dan Malkisuah Dan dua anak perempuan Merab dan Mikhal Istri Saul ialah Ahinoam Anak Ahimaas Panglima tentaranya Ialah Abner Saudara sepupunya Putra pamanya Yang bernama Ner Ner Ayah Abner Dan Kish Ayah Saul Bersaudara Keduanya putra Abiel Sepanjang kehidupan Saul Orang Israel Terus menerus berperang Melawan orang Filistin Bila Saul melihat Seorang pemuda Yang kuat dan gagah berani Maka ia mengangkatnya Menjadi anggota pasukannya Yang kuat dan gagah berani 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 Terima kasih.